Halo Sobat Delta Phone, kembali lagi bersama saya Adi di Delta Phone Channel Halo Sobat Delta semua, jadi pada konten kali ini kita akan membahas sedikit nih tentang salah satu produk dari brand Itel yaitu Vision 3 kira-kira seperti apa sih produknya? Oke, jadi pada konten kali ini kita akan mengunboxing sekaligus review singkat tentang produk dari Itel ini penasaran seperti apa? mari kita unboxing sama-sama oke, jadi Sobat-sobat semua bisa kita lihat dulu dari boxnya lumayan keren, agak simple, tidak terlalu banyak juga disini kalau kita lihat pada bagian tulisan angka 3-nya ini ada timbul, memiliki tekstur dan juga disini tertulis spesifikasi singkatnya yaitu dia memiliki internal 32GB dan juga RAM-nya 2GB ini warnanya Deep Ocean Black dan juga di belakangnya ini ada ketenang-ketenangan lainnya terkait tentang layarnya, baterainya, fitur fast charging-nya juga dan juga ada fingerprint oke, jadi tanpa perlama-lama lagi mari kita buka oke, kita sampingkan dulu jadi bisa dilihat seperti ini ini untuk HP-nya kita taruh juga dulu setelah itu, tidak ada apa-apa lagi ya jadi di dalamnya ada chargernya yang katanya fast charging sampai 18W terdapat kabel daya ada free case juga dan juga terdapat manual book-nya oke, jadi kosong ini itu oke, kita singkirin semuanya dulu ini HP-nya bisa dilihat kita buka oke oke sampingkan dulu ya, bisa dilihat ya di sini di sini ITEL sangat memunculkan layarnya yang sudah IPS dan juga kecepatan cas-nya yaitu 18W dan juga kapasitas baterainya yang lumayan besar yaitu 5000 mAh dan juga bisa dilihat dari tampilan luarnya casing belakangnya terdapat kamera di belakangnya dan juga kalau mau dilihat agak ya lumayan oke, kita buka uff taruh dulu oke, kita nyalakan tampilannya sederhana aja nggak terlalu banyak ini kita masuk ke setting-nya dulu kita lihat spesifikasinya apakah sama seperti yang ada di box-nya dan juga yang di HP-nya kita lihat dulu oke, baterainya 5000 mAh untuk kamera depannya sendiri 5MP dan kamera belakangnya 8MP jadi CPU-nya sudah 8 core RAM-nya 2 dan internalnya 32GB jadi layarnya disini sangat diunggulkan karena 6,5 6,6 inch layar IPS jadi warnanya yang dihasilkan sudah cukup bagus untuk kita ngescroll-ngescroll TikTok, Instagram udah lumayan oke oke, kita buka sistemnya ternyata disini ya udah Android 11 oke, kita coba lagi dari kameranya kameranya sendiri terdapat banyak fitur-fitur atau mode ada foto ada portrait yang lainnya ada seperti panorama low light untuk malam HDR Pro Smart dan timelapse juga ada disini ternyata sudah lumayan lengkap untuk HP sekitaran 1 juta ada fitur-fitur demikian untuk videonya sendiri ada short video ternyata untuk fitur short videonya jadi kita bisa setting di short videonya kita mau pakai shutter sound atau tidak kita mau kasih watermark atau tidak itu terserah dari kita juga ya lumayan kita lihat di fotonya kualitasnya high mungkin nanti untuk hasil-hasilnya akan saya sertakan di akhir-akhir video oke jadi hari ini kebetulan saya lagi di pasar ya karena kebetulan jadi kita coba untuk rekaman video saat outdoor ya bisa dilihat untuk warna dan menelan ditanya oke oke ini untuk kamera depannya bisa dilihat kalau yang kondisi outdoor kira-kira seperti ini oke sobat teletapun sekalian jadi kita akan coba dulu tes untuk main game di mobile legend jadi kita akan coba kira-kira gimana sih performanya hape ini dengan harga yang hanya sejutaan kira-kira bisa enggak untuk main mobile legend oke sobat teletapun sekalian jadi kita sudah ada di gamenya ya bisa dilihat dari grafiknya udah oke sih di settingan yang standar hmm vision 3 ini dengan harga sejutaan bisa main mobile legend enggak ngelag enggak patah-patah sih udah oke ya meskipun hanya dengan settingan yang standar mungkin juga tergantung dengan jaringannya kali ya udah oke sih ya habis ini kita akan coba lagi di pubg mobile tapi kalau untuk mobile legend ini udah oke banget mantep oke jadi untuk game kedua ini kita akan coba di pubg mobile kira-kira gimana sih kalau dia memainkan pubg mobile apakah mampu atau tidak ya oke coba teletapun sekalian jadi bisa dilihat kita sudah ada di dalam gamenya kalau kita ketemu musuh enggak ngelag ya biasanya parahal ngelag kalau kita saat kita ketemu musuh di settingan yang standar udah lumayan bagus tanpa ada ngelek-ngelek udah sangat cukup kalau untuk sekedar kita yang hanya sekedar main sekedar hobi dan bukan sebagai profesional dalam bidang game mantep lah untuk pengetesan di pubg mobile lolos jadi pada akhir kesimpulannya adalah vision 3 worth it pada kelasnya mengingat kembali dengan harga yang ditawarkan cukup budget kita sudah mendapatkan fitur-fitur yang lengkap di dalamnya baterai 5000 mAh face charging 18W dan juga panel IPS 6,6 inch tapi tenang jika sobat-sobat delta phone sekalian ingin spesifikasi yang agak jauh lebih tinggi saya punya rekomendasi untuk teman-teman atau sobat-sobat sekalian vision 3 plus dengannya tawaran opsi yang memiliki spesifikasi agak jauh lebih baik daripada vision 3 mungkin sobat-sobat bisa melirik ini tapi perlu diingat bahwa vision 3 plus memiliki harga yang agak jauh daripada vision 3 dengan menambah 400 sampai 500 ribu rupiah ya mungkin hanya itu dari saya untuk pada konten kali ini jangan lupa untuk datang berkunjung ke outlet-outlet kami yang ada di Jayapura Sorong dan Timika untuk alamat lengkapnya dan cara pemenesanan untuk online itu nanti akan saya sertakan di deskripsi ya jadi mungkin hanya itu saja see you come on sub indo by broth3rmax